Intro What's up guys Pertemu lagi dengan saya Masih dalam kesempatan yang sama dan mata kuda yang sama Pada pertemuan kali ini kita bakal membahas mengenai Apa saja yang dibahas dalam teori hakikat Sebelumnya kan sudah dibahas mengenai teori pengetahuan Dimana epistemologi berdebat mengenai sumber pengetahuan yang paling utama seperti apa Setelah itu dilanjutkan dengan logika itu membahas pemikiran manusia itu seperti apa Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori hakikat Teori haki, hakikat Dan beberapa hal lebih spesifik lagi dalam pembahasan teori hakikat nantinya Langsung aja Mari mulai pertemuan kali ini dengan Bacal Basmala Oke Selanjutnya Kita masuk ke pembahasan teori hakikat Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai teori hakikat Perlu dipahami apa hakikat itu Terangkan bahwasannya Hakikat merupakan keadaan yang sebenarnya Atau aslinya Atau the origins Aslinya manusia itu lahir Contoh ya Aslinya manusia itu lahir dalam keadaan bersih Kok bisa bersih pak? Karena dia gak punya agama Dia gak punya budaya Hal-hal yang manusia dewasa itu miliki Jadi pada hakikatnya anak Adam lahir Itu dalam keadaan bersih Seperti kertas putih Nah itu pada hakikatnya Jadi hakikatnya Hakikat itu merupakan keadaan yang sebenarnya Atau aslinya Atau the origins Atau awalnya Bukan bagaimana setelah dipengaruhi Atau kan berubah Jadi saya kasih simpelnya Simpelnya Hakikat ialah Sifat dasar yang asli dari sesuatu Sifat dasar yang asli Sifat mendasar yang asli Agar kalian lebih paham Contoh Biasanya kalian denger penjelasan mengenai Atau kata-kata di media Atau radio mengenai bahwasannya Pada hakikatnya DPR merupakan wakil rakyat Nah disini pada hakikatnya Maksudnya apa aslinya Aslinya gimana Aslinya DPR disini bertugas Untuk mewakili rakyat Terlepas daripada jabatan mereka Yang terlihat Wah fasilitasnya Begitu banyaknya Dan Dan Kontroversi Yang mungkin ada masyarakat yang pro Dan kontra kepada DPR Terlepas daripada itu Jadi ketika membahas hakikat Dari anggota DPR Maka pada hakikatnya Mereka merupakan Wakil dari rakyat Atau representatif Agen representatif rakyat Jadi pada hakikatnya Itu berarti asli Aslinya Jadi hakikat itu Sifat asli Sifat dasar yang asli Sifat dasar loh ya Bukan sifat yang telah berkembang Tapi sifat dasar Yang asli Oke Itu Hakikat Hakikat Kita masuk ke dalam ontologi Ontologi disini Membicarakan mengenai hakikat Segala sesuatu yang ada Yang A Yang ada Entah itu dalam dunia fisik Maupun non fisik Saya ini Ini berada pada dunia fisik Kenapa berada pada dunia fisik Karena kalian bisa melihat saya Kalian bisa mendengar suara saya Kalian bisa Menyentuh saya Meja ini Dunia fisik Nah dunia yang non fisik Itu banyak Salah satunya ya Alimanubil Goib Beriman kepada Halaylanggo Goib Yang Goib itu yang non fi Non fisik Seperti Jin, malaikat Dan sebagainya itu non fisik Namun ada itu Dibahas semua dalam Teologi Pembahasan agah Keperjaan terkait Tuhan Dan dibahas juga dalam Filsafat agama Nah Non fisik yang lain Yang simple Yang perlu kalian ingat Contoh Kebaikan Kejahatan Kebenaran Kebaikan Kejahatan Dan kebenaran Tiga hal ini Ya Coba kalian cari di alfamat Dapet gak Pak Saya mau beli kebaikan Gak bakal dah Gak bakal dapet Kalian nyari satu solo Mana tolong tunjukkan Atau nyari Saya mau mencari wujud kebaikan Gak bakal dapet Mengapa Karena kebaikan Pada hakikatnya itu Berada pada dunia non fisik Atau metafisik Non fisik disini Metafisik Di balik Di belakang hal-hal yang fisik Meta di belakang Metafisik Nah Yang dibahas dalam ontologi Itu adalah hal-hal yang seperti ini Salah satu Salah satunya Jadi Hal-hal yang ada Walaupun dia tidak dalam bentuk Fisik Ya Walaupun dia tidak dalam bentuk Fisik Kejahatan itu ada Namun ketika kamu mencari Mana bentuknya kejahatan Saya pengen megang kejahatan Gak bisa Yang kamu bisa temukan adalah Representati Atau Manifestasi perwujudan Kejahatan Dalam tindakan manusia Itu yang bisa ditemukan Kebaikan Kejahatan Dan kebenaran Itu contoh tiga ya Itu gak akan kamu temukan Dunia nyata bentuk fisiknya Namun manifestasi perwujudan Dari ketiga hal tersebut Itu bisa kamu temukan Dalam tindakan manusia Nah itu Yang dimaksud segala yang ada Fisik maupun non-fisik Non-fisik ya Hal-hal seperti Seperti itu Nah seperti yang kalian tahu Ontologi ini di awal Ya Di awal Pembahasan Teori hakikat Setelahnya nanti mulai Lebih spesifik-spesifik Contoh habis Keberadaan segala Hakikat keberadaan Segala sesuatu yang ada Umum ya Dimasuk lebih spesifik Hakikat Alam semest Semestari kosmologi Setelah itu masuk lebih spesifik Hakikat Tuhan Setelah itu masuk lagi Lebih spesifik lagi Hakikat manusia Manusia di antropologi Dan Pembahasan hakikat yang lain Masih banyak jumlahnya Ya Seperti itu Jadi dia Ontologi membahas Hakikat dari keberadaan Segala sesuatu Yang dia itu Belum dibahas Lebih spesifik Di pembahasan lain Seperti Tuhan Manusia alam Itu kan udah dibahas Di pembahasan lah Lain Dalam teori hakikat Nah Ontologi membahas Hal-hal yang lainnya Seperti ya Kebaikan Kejahatan Kebenaran Benar itu seperti apa Nah itu salah satu Pembahasan Dalam teori hakikat Nah Mengenai keaslian Segala sesuatu Atau aslinya itu Seperti apa Yang awal itu yang mana Nah asli itu bisa juga Disebut awal ya Jadi kan contoh Adidas Sepatu Adidas Kalau asli berarti Pabrikan dari Adi Adidas Kalau KW berarti Pabrikan dari orang A Orang lain Nah asli disini Ya Yang A Yang awal Bukan yang telah dipengaruhi Contoh Ketika kalian Ketika kita membahas Mengenai meja Nah Meja yang asli itu yang mana Coba pikirkan Meja yang asli itu yang mana Apakah yang bisa digetak Ini itu meja yang asli Atau meja yang asli itu Yang ada dalam pikiran kalian Yang ada di pikirannya Pengerajin meja Sehingga Pengerajin meja Membuat KW-KWnya Atau di belakang Di belakangnya Ada yang KW-KWnya 4 Ada yang meja KW-KWnya 1 Yang ada di cakar ayam Ada yang bahkan Meja nempel di dinding Tapi pada hakikatnya itu Meja Nah jadi yang mana yang asli Nah terjadilah perdebatan Antara beberapa aliran Mengenai Hakikat Keaslian Ataupun Hakikat Keberadaan Atau sifat asli Dari keberadaan Segala sesuatu Sebelum kita lanjut Bagi yang belum like video ini Jangan lupa untuk di like Jika anda menyukai video ini Jangan lupa untuk share Ke teman-teman anda Keluarga anda Bagi yang membutuhkan Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Aliran yang pertama Itu materialisme Materialisme Berangkat pembahasannya Hakikat benda Adalah suatu benda itu sendiri Dari namanya ya Material Walaupun saat ini 2020 Materialisme itu identik Dengan orang-orang yang Menjunjung tinggi duit Namun pada Pada dasarnya Materialisme itu Merujuk kepada orang-orang Yang mendewakan materi Jadi menganggap Hal yang asli Itu yang Berwujud Berbentuk materi Nah materialisme Menganggap bahwasannya Hakikat benda Atau sesuatu Adalah benda itu sendiri Meja yang asli Ya meja ini Yang kita pegang ini Materialisme menganggap bahwasannya Materi itu lebih dulu Adanya dari jiwa Jiwa atau ruh Ya Dan dunia materi Adalah Lebih dulu Dunia materi itu lebih dulu Sedangkan pemikiran mengenai dunia Pemikiran kita mengenai dunia ini Itu nordua Itu pendapat orang-orang Materialisme Jadi orang materialisme Setelah dunia ini ada Mereka bisa melihat dunia Akhirnya Pemikiran mengenai dunia Masuk dalam Pikiran mereka Mereka Otak mereka Jadi yang asli Menurut orang materialisme Itu yang Berbentuk materi Selanjutnya Aliran yang kedua Itu ada idealisme Dari kata idea Atau ide Ide itu pikiran Atau segala yang ada Dalam pemikiran kamu Itu ide Nah Idealisme menganggap Bahwasannya Realitas itu terdiri Dari ide-ide Dan pikiran-pikiran Bukan pada Benda materi Atau Kekuatannya Enggak Jadi kalau dapat Dengan idealisme Yang asli itu Apa yang ada di pikiran kita Yang di dunia nyata ini Berbentuk fisik Itu cuma kopiannya Kalau dipikir-pikir Bisa benar juga Mengapa Seorang pengarajin meja Bisa membuat Bentuk meja Yang bermacam-macam Itu setelah Berawal dari Pikiran dia Atau ide Yang ada dalam otak dia Mengenai meja Jika tidak ada ide Mengenai meja Dalam pikiran Maka dia gak akan Bisa membuat Meja yang berbagai Macam bentuk Ataupun Dari berbagai macam Bahan Tapi orang materialisme Juga bisa dianggap benar Meja yang asli Itu yang depan kita ini Dalam pikiran manusia Atau dalam dunia ide Ini dunia nyata Ini dunia ide Yang dalam dunia ide itu Merupakan representasi Dari dunia materi Benar juga pendapat orang Materialis Materialisme Tapi kembali kepada Semuanya itu kembali kepada kalian Kalian ingin Mempercaya Yang mana Atau yang sesuai dengan Pemikiran kalian yang mana Silahkan dipilih Aliran yang selanjutnya Ada dualisme Nah dualisme ini datang Untuk mendamerikan Perseteruan antara Perdebatan antara Materialisme dan idealisme Dualisme merupakan Gabungan paham Materialisme dan idealisme Dualisme menganggap Bahwasannya materi Materi Dan ruh Yang ada di otak Atau pikiran Merupakan sama-sama Hakikat Sama-sama asli Sama-samanya Nyata Selanjutnya ada lagi Aliran yang menganggap Bahwasannya Manusia itu tidak mungkin Mencapai hakikat Dari segala sesuatu Manusia yang gak bisa Mencapai hakikat Dari segala sesuatu Di balik Kenyataan Kenyataan dalam pikiran Maupun kenyataan dalam Dunia fisik Kok bisa seperti itu Karena menurut Aliran ini Kemampuan manusia itu Sangat terbatas Dari segi pikiran Maupun dari segi indera Indranya Contoh kita malam aja Udah bureng Kalau gak ada pencahaya Pencahayaan Otak kita itu terbatas Ketika memikirkan Sesuatu Nah itu Gulangan ini disebut dengan Agnoktisme Nanti ada lagi Agno yang lain Agno Agno itu Merasa terbatas Jadi aliran yang Merasa terbatas Jadi Agno ini ada dua Nanti Dalam pembahasan Ontologi Itu ada Agnok C Agnoktisme Nanti dalam pembahasan Teologi Itu juga ada Agnostisisme Nanti di pembahasan Teologi kita lihat ya Oke selanjutnya Nah itu tadi Beberapa aliran Yang berbeda pendapat Mengenai hakikat Segala sesuatu Atau keaslian Dari segala sesuatu Itu yang mana yang aslinya Perbedaan pendapat Mereka disitu Kita masuk Dalam kosmologi Apa yang dibahas Dalam kosmologi Kosmologi itu Berusaha Mencari Mengenai Hakikat Asal Susunan Perubahan Ataupun Tujuan Akhir dari Jagad raya ini Jagad raya Ya Itu yang dibahas Dalam kosmologi Kosmos Dan logos Kosmos alam semesta Logos itu pengetahuan Jadi dia Kumpulan pengetahuan Mengenai alam semesta Atau membahas Pengetahuan mengenai alam semesta Nah itu yang dibahas Dalam kosmologi Jadi mencari hakikat Alam semesta Semesta Selanjutnya ada antropologi Antropologi Apa antropologi itu Antropologi itu dari Antro itu manusia Antropo itu manusia Logos Itu Pengetahuan Jadi yang dibalas Dalam antropologi Itu mengenai Hakikat manusia Bersama hubungannya Dengan segala Yang ada dalam kehidupan manusia Kalau kalian bertanya Apa saja yang ada dalam kehidupan manusia Pak Hal yang ada dalam kehidupan manusia Agamanya Budayanya Kehidupan sosialnya Sisi psikologisnya Usaha bertahan hidupnya Manusia tersebut Gimana Atau usaha untuk mencukupi Kebutuhan hidupnya Seperti apa Nah itu semua yang terkait Dengan kehidupan manusia Nah itu yang dibahas Dalam antropologi Membahas hakikat manusia Selanjutnya kita masuk Ke Teologi Teos dan Logos Teos dan Logos Apa teologi itu Teologi membahas mengenai Dasar hakikat itu Ketuhanan Atau hakikat Tuhan Terkait dengan dasar-dasar keturhanan Juga hubungan manusia Dengan Tuhan Berdasarkan logik Logikanya Jangan lupa ini masih dalam Cabang filsafat Maka hubungan manusia dengan Tuhan Berdasarkan logika Atau pendapat akal manusia Nah ada berbagai macam Kepercayaan mengenai Tuhan Dalam teologi Ya Ada berbagai macam Kepercayaan mengenai Tuhan Dalam teologi Yang pertama ada Theisme Teos dan Isma Jadi aliran ini Beranggapan bahwasannya Tuhan merupakan Pencipta dan pengurus Alam ini Dan Tuhan merupakan Dasar dari segala yang ada Dan yang terjadi Dalam ini Itu Theis Theisme Ada aliran yang kedua Monoteisme Dari kata mono Mono itu single Monoteisme Aliran ini Mempercaya bahwasannya Di seluruh alam ini Itu cuma ada Satu Tuhan Satu Tuh Satu Tuhan Jadi istilahnya Kalau Islam itu Digolongkan menjadi agama Dalam agama Monoteis Ya bisa Kenapa? Karena Islam mempercaya Akan adanya satu Tuhan Allah SWT Itu monoteisme Kepercayaan akan adanya Satu Tuhan Triniteisme Tri itu tiga Teos itu Tuhan Isma itu aliran Triniteisme itu merupakan Aliran kepercayaan yang memegang Kepercayaan bahwa Tuhan itu ada tiga Ada Tuhan Pencipta Tuhan Pemelihara Dan Tuhan Penghancur Contoh spesifiknya Kalian bisa lihat Di agama Hindu Ada Brahma Wisnu Dan Si Siwa Bisa juga Kalau kita Menilik Kedalam jumlah Tuhan Yaitu tiga Maka Bisa juga masuk Kristen Jadi kan ada Anak Ibu Bapak Banyak kan Teman-teman Kristen Bilang itu sah Satu Yang jelas Ada istilah Anak Ibu Bapak Dalam hal Perwujudan Tuhan Ataupun mungkin Dalam hal tugas Tuhan Tuh Untuk Trinite Triniteis Selanjutnya ada Politeisme Poli itu Lebih dari satu Teos itu Tuhan Isma itu aliran Jadi Politeisme Adalah aliran Yang menganggap Bahwasannya Tuhan itu Ada banyak jumlahnya Ada Banyak jumlah Jumlahnya Di luar Biasa disebut dengan Dewa Tuhan atau Dewa Itu ada banyak jumlahnya Nah pada awalnya Kedudukan Dewa-Dewa Atau Tuhan-Tuhan tersebut Sama Sama Namun lambat laun Berubah Sampai Memunculkan Adanya ya Dewa yang memiliki Posisi lebih tinggi Lebih tinggi Atau Dewa yang memiliki Derajat lebih tinggi Dari Dewa yang lah Dewa yang lain Itu Politeis Politeisma Contohnya Apa Dalam mitologi Yunani Ada Zeus Rajanya Ada Ares Dewa Perang Hera Dan lain sebagainya Contoh spesifik yang lain Itu di film Thor 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 seri yang manapun Nah Kalau kalian nonton itu Berarti kalian nonton Tuhan Nonton Tuhan-Tuhannya Orang-orang agama pagan Lagi main Film Tuhan-Tuhannya agama pagan Lagi main Film Ini Agama pagan itu Di Skandinavia Kalau gak salah Jadi Tuhan ada banyak Atau Dewa itu ada banyak Tapi ada satu pemimpin Pemimpinnya atau rajanya Rajanya Tuhan Itu Politeis Politeisma Selanjutnya ada aliran yang Panteisma Dari Pan Dan Theos Pan itu seluruh Theos itu Tuhan Jadi aliran ini Mengajarkan bahwasannya Seluruh alam ini Adalah Tuhan Tuhan bersifat imanen Atau menyatu Dengan A Dengan alam Kalau Syekh Siti Jinar kan Itu Slogannya Manung Galing Taulogus Gusti Menyatu dengan Tuhan Namun kalau dalam Panteisma Mereka menganggung bahwasannya Tuhan menyatu dengan alam Tuhan menyatu dengan A Alam Selanjutnya ada Ateisma Ini yang mungkin ya Udah sering kalian dengar Ya Perlu diperhatikan baik-baik Mengenai Ateisma A itu tidak Theos itu Tuhan Isma itu aliran Jadi Ateisma merupakan aliran Yang menganggap Bahwasannya Tuhan itu Tidak ada Jangan lupa Ateis itu menganggap Bahwasannya Tuhan Tidak ada Bukan mereka Enggak beragama Beda Beda kan Jadi Ateisma Menganggap bahwasannya Tuhan itu Tidak ada Walaupun Memang kebanyakan Ateis Itu tidak beragam Beragam Namun yang Lebih jelasnya Ateis itu Tidak percaya Atau menganggap Bahwasannya Tuhan itu Tidak ada Kok bisa Tuhan itu Tidak ada Pak Dalam pandangan Ateis Alasan mereka Simple Dan yang disalahkan itu Tuhan Mengapa mereka Menganggap bahwasannya Tuhan itu tidak ada Karena menurut mereka Tuhan tidak pernah Menunjukkan dirinya Secara nyata Kepada orang-orang Ateis Jadi yang salah disini itu Tuhan Karena tidak menunjuk Menunjukkan diri Jadi bukan Salah manusianya Mereka gak mau disalah Disalahkan Aslinya kan bisa bilang Manusia Manusia itu Tidak dapat melihat Tuhan Karena keterbatasannya Dalam indra Dan kemampuan manusia Namun orang Ateis Mereka maunya Menyalahkan Tuhan Jadi Mengapa mereka Menganggap Tuhan tidak ada Karena menurut mereka Tuhan tidak pernah Menunjukkan dirinya Secaranya Nyata Itu ya Untuk Ateis Ateis Terakhir Ini seperti yang saya Hampir mirip Sebagaimana yang saya sebutkan Di Pembahasan ontologi Mengenai Aliran yang menganggap Manusia itu Tidak bisa mencapai Hakikat keberadaan Segala sesuatu Nah disini juga ada Dalam teologi Itu ada Agnostisisme Jadi Agnostisisme Itu berada di antara Pemahaman antara Adanya Tuhan Dan tidak Adanya Tuhan Istilahnya mereka Ragu-ragu Kewisar Ragu-ragu Karena mereka Menganggap Kembali ke agnonya Agno itu Tidak mampu Mereka menganggap Bahwa manusia itu Tidak sanggup Dari segi Indra Maupun pikiran Untuk memperoleh Pengetahuan Tentang Tuhan Jadi simpelnya Kalau dalam pandangan Agnostisisme Manusia itu Tidak mampu Untuk mencapai Pengetahuan Tentang Tuhan Atau memperoleh Pengetahuan Tentang Tuhan Makanya mereka Menganggap Antara Tuhan itu Ada maupun tidak Tidak ada Ragu-ragu Itu Aliran-aliran Yang ada dalam Ketuhanan Yang ada dalam Teologi Selanjutnya Masih dalam Pembahasan teori Hakikat Ada filsafat hukum Simpel ya Untuk Mengetahui Apa yang dibahas Dalam Jenis Filsafat Yang depannya Ada kata filsafat Misalnya Filsafat hukum Filsafat ilmu Filsafat pendidikan Filsafat ekonomi Filsafat sejarah Filsafat sosial Filsafat politik Simple Cara mengartikannya Filsafat itu Membahas hakikat Ketika belakangnya Politik Berarti Filsafat politik Membahas mengenai Hakikat politik itu sendiri Filsafat ilmu Filsafat ilmu Filsafat membahas Hakikat ilmu Itu membahas Mengenai Ilmu ya Ilmu Berarti Filsafat ilmu Membahas mengenai Hakikat dari ilmu itu sendiri Filsafat agama Itu membahas Mengenai Hakikat dari agama Filsafat agama Hakikat agama Jadi Filsafat agama Membahas mengenai Hakikat agama itu sendiri Jadi bedakan Antara Filsafat agama Dan teologi Teologi itu Spesifik Membahas Tuhan Namun ketika Di belakangnya itu Ada MLM Teologi Islam Ada Tambahan Teologi Islam Untuk teologi Kristen Dan teologi Buddha Berarti dia Membahas Tuhan Spesifik Dalam agama Tertentu Begitu pula Dengan filsafat agama Jika filsafat agama Itu cuma Filsafat agama Berarti dia Membahas agama Secara umum Namun Jika nanti ada Ibuhan Tambahan belakangnya Filsafat agama Islam Filsafat agama Kristen Filsafat agama Buddha Berarti itu Membahas Agama Tertentu Secara spesifik Berdasarkan agama tersebut Itu yang perlu dipahami Saya harap Kalian bisa paham Mengenai Teori haki Hakikat Jadi itu tadi Yang dibahas Dalam teori hakikat Dari ontologi Yang membahas Hakikat keberadaan Segala sesuatu yang ada Entah itu fisik Maupun non fisik Selanjut Berlanjut ke dalam Kosmologi Membahas hakikat Alam semesta Terus berlanjut Kepada teologi Yang membahas Mengenai hakikat Tuhan Antropologi Membahas hakikat Manusia Dan Filsafat-filsafat lainnya Yang juga Membahas Hakikat Atau fokus Kepada hakikat Hakikat Tadi apa Seperti yang Kita udah bahas Di depan Hakikat itu Sifat dasar Ya mas Asli Ya sifat dasar Yang asli Jadi jangan sampai Salah arti Mengenai hakikat Ya Oke Itu aja yang bisa Saya sampaikan Dalam pertemuan ini Jangan bosan-bosan Untuk mempelajari Filsafat Mengapa Karena ketika Anda mempelajari Filsafat Insyaallah Anda akan bisa Lebih bijak Kok bisa Lebih bijak Jawabannya Simpel Karena Anda Memandang Segala sesuatu Sampai pada Hakikatnya Sampai pada Hakikatnya Contohnya Seperti apa Pak Contoh Ada seorang teman Yang bertanya kepada Anda Misalnya Bobby Atau John John bertanya kepada saya Lee Udah maan belum Kamu udah makan Atau ber Belum Nah Kalau orang umum Mendengar pertanyaan tersebut Mereka bakal Yang belum Mempelajari Filsafat Atau Belum mempelajari Hakikat Mereka bakal Langsung menjawab Saya udah makan Atau saya belum makan Tanpa ada yang dipikirkan Namun ketika Anda Sudah mempelajari Mengenai hakikat Sudah mendalami Atau sudah belajar Dasar Filsafat Secara serius Anda akan memikirkan Langsung Satu Alasan dari Keberadaan Kata-kata tersebut Jadi hakikat Dari keberadaan Kata tersebut Kata Lee Udah makan Atau belum Kenapa Kata-kata tersebut Ada Atau kenapa Kata-kata tersebut Terpancar Dari menurut Si John tadi Ada dua Kemungkinan Dan ketika Anda Udah belajar hakikat Atau Anda Sudah mempelajari Filsafat Dasar Filsafat Secara serius Anda akan berpikir Mengenai Asal Atau hakikat Dari keberadaan Kata-kata tersebut Contohnya Gimana Mengapa John Mengeluarkan Kata-kata tersebut Mengapa Kata tersebut Hadir diantara Kami berdua Atau Mengapa John sampai Berani mengeluarkan Ataupun Repot-repot Mengeluarkan Kata-kata tersebut Ada dua Kemungkinan Mengenai Pertanyaan tersebut Mengapa John mengeluarkan Kata tersebut Ada dua Kemungkinan Kemungkinan Yang pertama John Lagi pengen Mah Makan Namun Dia butuh Teman Karena itu Dia mencari Orang yang Belum Makan Sam Dan akhirnya Mengeluarkan Pertanyaan Lih Sudah maaf Atau Belum Nah itu Kemungkinan Pertama Kemungkinan Kedua Kemungkinan Kedua John Itu bukan Mencari Teman Untuk Makan Namun Dia benar-benar Menanyakan Kepada Saya Tentang Diri Saya Apakah Ali Sudah Makan Atau Belum Apakah Saya Sudah Makan Atau Belum Jika Penjawab Jawaban Dari Pertanyaan Tadi Itu Mungkinan Yang Pertama Bahwasannya John Mencari Teman Buat Makan Maka Saya Sebagai Orang Filsapa Akan Langsung Menjawab Saya Belum Makan Walaupun Saya Sudah Makan Kenapa Saya Jawab Saya Belum Makan Agar John Ada Teman Untuk Makan Walaupun Pada Kelanjutannya Nanti Ketika Sudah Sampai Di Tempat Makan Atau Gantin Saya Tidak Makan Mungkin Cuma Minum Atau Cuma Ngerokok Namun John Tetap Makan Dan Ditemani Oleh Saya Jadi Ketika Jawabannya Itu Kemungkinan Yang Pertama John Butuh Teman Makan Ketika Kamu Sudah Belajari Hakikat Dan Kamu Mencari Dasar Dari Kenapa Sampai John Mengeluarkan Perkataan Tersebut Kamu Akan Menjawab Saya Belum Makan Karena Itu Yang Dilakukan Teman Teman Itu Menemani Entah Itu Suka Mampu Duka Teman Itu Menemani Entah Itu Suka Mampu Duka Itu Jika Kemungkinan Jawabannya Yang pertama Jika Kemungkinan Yang kedua John Benar-benar Bertanya Mengenai Keadaan Saya Apakah Saya Sudah Makan Atau Belum Apakah Aling Sudah Makan Atau Belum Jika Jawabannya Itu Pertanyaan Yang kedua Kemungkinan Yang kedua Maka Disitu Anda Bisa Mengambil Hikmah Hikmah Apa Bahwasannya John Ini Perhatian Peduli Mau Mengetahui Tentang Keadaan Anda Dan Itulah Teman Yang Harus Anda Pilih Itulah Teman Yang Tidak Boleh Anda Kecewa Kecewakan Itulah Salah Satu Diantara Sedikit Teman Yang Peduli Kepada Anda Jadi Kalau Kemungkinan Pertama Jawabannya Kenapa Dia Bertanya Seperti Itu Kita Akan Menjadi Teman Yang Mau Menemani Teman Temannya Pekat Pekat Kalau Jawabannya Kemungkinan Yang Kedua Maka Kita Akan Menemukan Teman Yang Sesungguh Sesungguh Dari Satu Satu Kata Satu Pertanyaan Satu Kalimat Dari Satu Pertanyaan Pertanyaan Apa Li Udah Makan Atau Berarti Kalau Kemungkinan Yang Kedua Dia Kepada Anda Karena Itu Jangan Pernah Mengecewakannya Jangan Pernah Mengecewakan Mengecewakannya Itu Contoh Ketika Anda Memandang Segala Sesuatu Dari Sudut Hakikat Contoh Tadi Kita Memandang Hakikat Keberadaan Atau Alasan Keberadaan Dari Kata Kata Li Udah Ma'am Atau Belum Oke Itu Aja Yang Saya Sampaikan Pada Pertemuan Ini Saya Harap Kalian Bisa Paham Jika Tidak Paham Silahkan Kirim Pertanyaan Entah Itu Di Diskusi Ataupun Di Kolom Comment Bant Selalu Saya Jawab Bagian Belum Like Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Jangan Lupa Untuk Share Ke Teman Tentang Keluarga Anda Yang Ikutkan Bagian Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Itu Aja Yang Bisa Sampaikan Pada Pertemuan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan